Oke, saya kembali share screen Jadi, tentang flux dan hukum gaus itu kan sudah kita bahas di Fisika Dasar 2 Cuman waktu itu kita hanya bahas untuk yang sistem koordinat Cartesian Sekarang kita akan perluas lagi bagaimana kalau dibahas di sistem koordinat yang silinder sama bola Nah, kita akan masuk ke apa itu kerapatan flux listrik Jadi, sebenarnya ini dimulai dari seorang ilmuwan yang namanya Michael Faraday Tahun 1837, beliau itu adalah direktur dari Royal Society di London Ini adalah perkumpulan para ilmuwan yang ada di London, di Inggris Nah, si Michael Faraday ini sangat tertarik sekali dengan medan listrik dan material-material isolator Dan bagaimana efek-efek dari medan listrik tersebut Nah, kemudian salah satu penemuannya yang paling terkenal itu adalah tentang motor listrik Nah, jadi beliau ini sangat berjasa sekali bagi dunia kita sekarang Nah, kemudian beliau juga menemukan bahwa kalau suatu magnet itu digerakkan pada suatu lilitan kawat atau loop Maka akan ada arus listrik yang mengalir pada kawat tersebut Nah, arus itu juga mengalir jika loopnya digerakkan pada magnet yang diam Jadi, ini penemuan yang sangat luar biasa sekali bahwa listrik itu bisa dihasilkan ya Dari kawat dan lilitan, sorry, lilitan kawat dan magnet yang saling digerakkan satu sama lain Sebelumnya sudah ada listrik belum di jaman ini? Sudah ada Nah, tapi listriknya itu dihasilkan dari baterai Nah, belum ada dari akibat induksi seperti ini Jadi, terima kasih kita ya sama Michael Faraday ini Nah, kemudian pada eksperimennya Michael Faraday Jadi, Michael Faraday itu membuat percobaan Nah, ini bentuk dari percobaannya Michael Faraday Ada logam yang ukurannya sama Jadi, kita sebutnya sebagai konsentrik atau konsentris Nah, kemudian dia itu terbuat dari bahan metal ya Metal artinya logam Tapi, dia itu tipis Jadi, di sini adalah permukaan ya Permukaan logam tipis Nah, bagian luarnya itu terdiri dari dua kulit ya Kemudian yang bisa didekatkan satu sama lain Nah, di dalamnya itu ada juga bola gitu Nah, Michael Faraday ini menyiapkan suatu lapisan isolator ya Atau yang kita sebut sebagai dielektrik material ya Yang memenuhi volume di antara dua lempeng logam ini Jadi, ini kalian bisa lihat ini yang warna biru itu adalah isolatornya Nah, dari percobaan ini Kayaknya mungkin sederhana ya Tapi ini berpengaruh besar sekali terhadap Apa namanya Landasan fundamental dari teori elektromagnetik Yang digunakan untuk membuat Alat-alat elektronik yang ada sekarang Nah, dari situ Beliau menemukan ya Bahwa ada seperti muatan yang pindah Ya, dari mana? Dari permukaan dalam ke permukaan luar Padahal permukaan Kedua permukaan tersebut itu saling Apa namanya? Saling independen atau tidak berhubungan Sampai sini jelas ya maksudnya Jadi, perhatikan lagi ya Yang bagian dalam ini Kan kulitnya kulit bola Kemudian bagian luar juga kulit bola Nah, di antara kedua kulit bola ini Dipasang isolator gitu Jadi, bisa dibilang bahwa Tidak ada aliran listrik Dari bagian yang dalam ke bagian luar gitu Nah, ketika bagian dalamnya itu dikasih muatan Sebagai contoh di sini Ya, bagian dalam ini dikasih muatan Ternyata, bagian luar ini malah ditemukan ada muatan juga gitu Jadi, kalau misalnya ini muatan positif di sini ya Nah, bagian kulit permukaan bagian dalamnya itu bermuatan negatif Nah, sementara bagian yang luarnya ini bermuatan positif gitu Nah, ini menimbulkan keanehan gitu Seolah-olah Seolah-olah itu muatannya pindah Dari bagian dalam kulit bola ke bagian luar kulit bola Padahal mediumnya itu Sorry Padahal kedua kulit bola yang terbuat dari bahan logam itu Terpisahkan oleh bahan isolator Jadi, bisa dibilang ini independen antara kedua lapisan tersebut Nah, kemudian fenomena ini kita sebut sebagai displacement atau perpindahan Bisa juga disebut sebagai displacement flux atau perpindahan flux Atau lebih sederhananya kita sebut sebagai flux listrik atau electric flux di sini Nah, daripada panjang-panjang menyebutnya electric flux Maka kita pakai simbol Yunani ya Si, huruf besar di sini ya Si sama dengan Ki Nah, kenapa disebut sama dengan Ki Karena tadi ya Bagian dalam dikasih muatan Ternyata bagian luarnya ada muatan juga Jadi, seolah-olah muatannya pindah Nah, electric flux ini pindah gitu Jadi, kita sebut sebagai Halo Sorry, ini terputus ya Tadi saya sampai di mana ya Halo Halo, halo Lampang electric flux, Pak Oh, sampai di pesi ya Oke Maaf, ini jaringannya memang benar-benar tidak stabil ini Nah, sampai di pesi ini ya Ya, Pak, di sini juga hujan, Pak Ya, sama, ini juga di sini hujan Nanti saya akan kirimkan juga ya Apa namanya link untuk video recording ya Jadi, bisa diulangi lagi Oke, saya lanjutkan Nah, di sini kita menggunakan simbol LOPC ya Untuk menyatakan fenomena ini Kayak tadi ada perpindahan muatan Atau kita sebut sebagai electric flux Nah, ini dinyatakan dalam satuan kolum Ingat bahwa kolum ini adalah satuan dari muatan Maka, total muatan yang ada di permukaan dalam Itu kan namanya ki ya Nah, itu juga satuannya kolum Jadi, antara electric flux dengan muatan Sama-sama satuannya kolum Oke, sampai di sini dulu Apakah ada pertanyaan? Silakan Ini semoga kalian bisa menangkap Latar belakangnya dulu ya Kenapa ini muncul Silakan, ada yang ingin bertanya Boleh angkat tangan Apakah sudah jelas? Silakan, Grace Yang 34 Begini, Pak Kalau misalnya tadi kan Bapak bilang Kalau di bagian bolanya itu kan, Pak Ada insulating atau dielektrik material gitu kan, Pak Gitu loh Kalau boleh tahu materialnya itu apakah, Pak Soalnya kayak di sini kan, Pak Keliatannya kayak kosong gitu Baru, Pak Si Percobaan Michael Veyaman sekarang Terima kasih, Pak Ya, sorry Grace Bisa diulangi yang pertanyaan kedua tadi ya Apa ya? Kita putus-putus Percobaan Michael Veyaman Sekarang di aplikasikannya Ada pengasihnya, Pak Pak Atau bagaimana? Oke, ya Oke, yang pertama Pertanyaan pertama mengenai bahan isolator ya Atau bahan dielektrik itu apa gitu Bahan ini Namanya juga isolator ya Isolator itu kan bahan-bahan yang Tidak bisa menghantarkan alus listrik Contohnya karet Kayu Kemudian kertas itu Pada ukuran tertentu tidak bisa menghantarkan alus listrik Nah, isolator ini Ini ataupun dielektrik ini Banyak digunakan di kapasitor Jadi kalau Kalian menemukan kapasitor Coba kalian buka ya Buka di dalamnya itu Kayak ada kertas yang melapis Apa, menjadi pembantas Antara dua lempeng Nah, itu juga adalah bahan dielektrik Bahan dielektrik ini juga Sekarang ini berkembang pesat ya Jadi, para ilmuwan itu mereka Bukan hanya kertas saja Kertas biasa Kertas buku Tapi, mereka menggunakan zat-zat kimia Yang menyebabkan makin susah Untuk berpindahnya elektron Dari lempeng yang satu ke lempeng yang lain Seperti itu Kemudian pertanyaan kedua Aplikasinya di mana? Ini Saya jelaskan dulu bahwa Yang kita bicarakan sekarang ini adalah Hal fundamental ya Jadi ini adalah Faraday ini menemukan suatu fenomena Fundamental yang menjadi dasar Dari Apa Ilmu teknik ya Elektro yang ada sekarang Kenapa saya bilang seperti itu? Hampir semua komponen elektronika Baik itu telepon TV Kamera Laptop Maupun alat-alat yang besar ya Alat-alat komunikasi yang besar-besar Satelit segala macam Itu pasti Tidak lepas dari yang namanya kapasitor Ini contoh satu aja Kapasitor Kalau kalian buka laptop kalian Itu pasti yang nemu Ada kapasitor Nah kapasitor ini Bekerja Menyimpan energi Dalam bentuk medan listrik Nah Untuk menghitung dengan Tepat Berapa sih kapasitas kapasitor Yang diperlukan Nah Maka itu dibutuhkan Ilmu dari Elektri fluk density Yang ditemukan Sama Michael Faraday Selain itu Apalagi yang lain Contohnya Misalkan Di sistem komunikasi Ya Ini kan Misalkan Saya sedang bicara sekarang nih Sedang bicara Kemudian Suara saya ini kan Diubah gitu ya Menjadi sinyal listrik Nah kemudian Nanti ada antena Di Laptop saya Antena ini akan Menghasilkan Gelombang elektromagnetik ya Kemudian gelombang elektromagnetik ini Akan merambat ke Luar Ini lah Ke udara lah Sampai ke luar angkasa gitu Nah Dalam perjalanannya itu kan Pasti dia menemukan Banyak hambatan ya Ada Bunyi petir lah Apa segala macam Jadi banyak sekali Noise kita sebutnya Gangguan-gangguan Yang masuk ke dalam Gelombang tersebut Nah Kemudian Suara saya nih Melalui gelombang elektromagnetik itu Nyampe lah ke Perangkat kalian Baik itu Handphone Ataupun Laptop kalian gitu Nah Kalau langsung semuanya dimasukin ya Sinyal itu dimasukin aja semuanya Pasti hasilnya akan sangat jelek sekali Mungkin kayak Kalau TV Misalkan ya itu banyak semutnya tuh Sinyalnya gak dapat Kayak banyak semut seperti itu Nah Perangkat penerima itu Perlu Ada suatu rangkaian filter Jadi dia bisa memfilter Mana Sinyal yang bagus Mana yang tidak dipakai Itu dibuang gitu Nah Perangkat Apa namanya Filter tersebut Filter sinyal tersebut Itu juga membutuhkan Apa namanya Komponen Seperti kapasitor Dioda Dan segala macam Yang membutuhkan Komponen-komponen tersebut Itu dikembangkan Dengan konsep Salah satunya ya Kontribusi dari konsep Electric fluid density Yang ditemukan oleh Michael Faraday Jadi seperti itu Grace Angela Grace Baik Pak Berarti Pak itu Konsep ini dipakai Di kapasitor Dimana kapasitor itu Dipakai di hampir Semua Perangkat elektronik Betul Hampir bisa dibilang Apa namanya Gak ada komponen elektronik Yang gak pakai kapasitor Itu bisa dibilang Hampir gak ada lah Semua pakai pasti Wah Baik Pak Terima kasih Pak Ya Itu contoh satu ya Yang lainnya itu masih banyak Silahkan ada lagi Yang ingin bertanya Ini sambil saya catat Siapa hari ini yang aktif Ada lagi Silahkan angkat tangan Pak Izin tanya Pak Siapa ini Sintong Pak Nomor 10 Sintong Silahkan Saya masih kurang ngerti Kenapa bisa Kerapatan Fluks itu Sama dengan muatan Pak Ya Oke saya ulangi cerita ya Ini pada gambar ini kan Kelihatan Bahwa Faraday itu Punya eksperimen Ada dua Bola ya Bahannya logam Bolanya bola tipis Gitu ya Ada dua lapisan Bagian dalam Sama bagian luar Nah apa yang dilakukan Faraday Yang dilakukan Faraday adalah Bagian Dalamnya ini Ya Itu dikasih muatan Jadi Dia gosok-gosok Misalnya dia gosok-gosok Apa namanya Penggaris gitu ya Ke rambutnya Atau ke kain wall Habis itu ditempelkanlah Ke bagian dalamnya ini Ya Habis itu Yang bagian luar ini Belum ada muatan Netral ya ceritanya Nah jadi dia gosok-gosok Bagian dalamnya Ditempelin ya Tadi penggaris yang ada Muatannya Tempelin ke dalam Artinya bagian dalamnya Sudah ada muatan Kemudian dia lihat Apa yang terjadi dengan Konduktor ya Lapisan bagian luar ini Ternyata disitu Jadi muncul muatan Padahal yang dikasih di dalam Kok di luar jadi muncul Padahal Antara Lempeng bagian dalam Sama bagian luar Itu ada Isolator Jadi secara konsep Itu tidak mungkin Ada perpindahan Muatan dari Lempeng bagian dalam Keluar Tapi kenyataannya Cuman yang di dalam Dikasih muatan Yang di luar kok jadi muncul Nah itulah yang kemudian Faraday menyebutnya Ini kayak Semacam ada perpindahan Perpindahan muatan Dari dalam ke luar Nah Kenapa disebut Sebagai Sebagai muatan Karena Perpindahan itu Sebesar apa ya Sebesar muatannya Jadi kalau muatan Di dalam tambah banyak Yang di luar juga Tambah banyak Kalau muatan Di dalam tambah dua Di luar tambah dua Muatan di dalam tambah tiga Di luar juga tambah tiga Nah oleh karena itu Faraday menyatakan bahwa Ini sepertinya Ada perpindahan muatan Yang dia sebut sebagai Flux listrik Tadi Yang besarnya Sama dengan Nilai dari muatan tersebut Satuannya kolum Begitu sih Tom Ya Pak Oke Mungkin satu lagi Ada pertanyaan Silahkan Ya Niko silahkan Jadi Yang tentang Hukum gausin lah Pak Tentang Kerapatan muatan itu Pak Kan ada itu Tiga jenis Satu D Dua D Sama tiga D kan Pak Ya Jadi Gimana contoh Contoh-contohnya ini Pak Kita belajar Gitu Pak Contohnya Kita larumus satu D Dimensi panjang Yang cuma miliki panjang Gitu kan Pak Yang Rho L Kali L Gitu Pak Jadi sama Luasnya Yang kali luas Sama volume Jadi itu Gimana nanti Rumus-rumusnya Ini yang kamu tanya Kayak mana Rumus-rumusnya Atau gimana Bermasuk Bermasuk Itu Pak Bagaimana nanti Akan menggunakan itu Pak Sama contoh-contohnya Pak Gitu Pak Begini Kan Begini ya Coba saya Gambarin dulu Jadi Sebentar Men Kok jadi pengaku Sini Sebentar ya Bentar Bentar Oke Suratnya saya Kelihatan nggak Jadi tadi Niko bertanya Mengenai Kerapatan Muatan Nah ini kan Sama dengan Konsep Kerapatan Air Jadi Kerapatan Muatan Rho Itu adalah Berapa banyak Muatan Dibagi dengan Tempatnya Gitu ya Jadi kalau misalkan Tempatnya itu Bentuknya Cuma satu Dimensi Satu Dimensi Nah ini Contohnya Misalkan Kalian punya Satu Kawat kecil ya Lebih kecil Daripada Rambut Kemudian Ini dikasih Muatan Nah ini adalah Distribusi Muatan dalam Satuan Panjang ya Karena dia Satu Dimensi Gitu ya Jadi kalau misalkan Panjangnya adalah L Begitu Maka Kerapatan Muatannya adalah Berapa banyak Muatan yang ada Disini Dibagi dengan Panjangnya Gitu Kemudian yang kedua Gimana kalau Dia dua Dimensi Ini satu Dimensi ya Nah gimana Kalau dua Dimensi Dua dimensi itu Berarti kan dia ada Sumbu X Sumbu Y Misalkan ini ada Satu lembaran Lembaran tipis Jadi kita gak hitung Tebalnya Kita cuman Memperhatikan Luasnya aja Gitu ya Nah berarti Kerapatan Muatannya Berarti Berapa banyak Muatan dibagi Dengan Tempatnya Tempatnya dalam Bentuk apa Luas Sudah dua Dimensi Nah seperti itu Kemudian yang ketiga Kalau dia Tiga dimensi Berarti kan kalau Tiga dimensi itu Sudah bentuk ruang Misalkan saya punya Kubus lah disini Bentuknya bisa Macem-macem lah Bisa kubus Atau bisa apa Yang penting dia sudah Tiga dimensi Maka Kerapatannya Ya berapa Muatan yang ada Di dalam sini Ya berapa Kinya Dibagi dengan Tempatnya Tempatnya sudah Volume Tiga dimensi Seperti itu Nah terus Contohnya Apa Ya Ini karena kita Bicara mengenai Electric fluid City ya Itu paling dekat itu Kalau kita bicara Tentang medan Medan listrik Nah Kapan sih kita Menganggap Suatu benda itu Satu dimensi Dua dimensi Tiga dimensi Kalau benda-benda Tiga dimensi Kan gampang ya Di kehidupan kita Banyak lah Hampir semua benda Tiga dimensi Nah kalau dua dimensi Sudah mulai sulit Kenapa? Karena Kertas pun ada Tebelnya gitu ya Berapa mili Mungkin 0,0 sekian mili Masih ada tebelnya gitu Nah Tapi Pertanyaannya Apakah Konsep Dua dimensi Ini digunakan Jawabannya Bisa Digunakan Dengan pendekatan Jadi misalkan gini Kalau ini Panjangnya L ya Lebarnya Saya sebut sebagai X Ini misalkan Panjangnya Saya sebut sebagai Y Nah Ketika X, Y X dan Y Itu jauh lebih besar Daripada Tebalnya ini Misalkan tebal kertasnya D Jauh lebih besar Jadi kita bisa abaikan Si tebalnya Kemudian kita bisa Mendekati Benda tersebut Dalam bentuk Dua dimensi Ini dipakai di mana Dipakai tadi di kapasitor Coba kalian bongkar kapasitor yang Apa namanya Isinya kertas gitu Coba ya Kalau punya dibongkar Atau minta ke bengkel lah Buka Kalian akan menemukan itu Kertasnya tipis sekali Dalam sini Berlihat-lihat begini Nah itu Didekati dalam Apa namanya Dua dimensi Seperti itu Nah kalau yang satu dimensi Seperti apa Nah ini Justru ini paling sulit Menemukan contohnya Kebanyakan ini Kita gunakan Sebagai Contoh Contoh saja Di soal Untuk mempermudah Kita dalam Memahami konsep Kerapatan muatan Itu Niko Gimana Halo Suara saya masih kedengeran Masih Pak Masih Pak Niko menghilang ini Mungkin yang lain ada pertanyaan Oke kalau Bentar Oke kalau gitu Saya lanjut ya Topiknya dulu Nah sekarang Kita coba ini ya Apa namanya Melihat lagi Lebih Jelas ya Ini pada permukaan Bagian dalam Ini Fluxnya Atau flux listriknya itu Diproduksi ya Atau dihasilkan Oleh muatan Qi Muatan Qi Yang satuannya kolom Dan Didistribusikan Secara Uniform Jadi coba kalian lihat Ini ada muatan ya Saya sebut Plus Qi Kemudian arah panah ini Menunjukkan arah dari Medan listriknya Dia didistribusikan Keluar Seperti itu Nah Didistribusikan Pada Luas Luasan area 4 V A Kuadrat Lihat A ini adalah Jari-jari dari Lempeng bagian dalam Berarti kalau gitu Si 4 V A Kuadrat ini adalah Luas permukaan bola Bagian dalam ya Luas permukaannya aja Nah sehingga Kita bisa tuliskan disini Kerapatan dari Flux Pada permukaan 4 V A Kuadrat ini Berarti Berapa muatannya Berapa muatannya Dibagi dengan Luasnya Berapa muatannya Jadi Berapa muatannya Itu arti tersebut sebagai Qi Bentar mana ini Qi Nah dibagi dengan Luasnya gitu kan Karena dia dua dimensi Ini tebalnya Kita gak perhitungkan Kita bisa abaikan Tebalnya gitu Terhadap Jari-jarinya Maka Qi per 4 V A Kuadrat Begitu ya Nah kemudian Karena disini kita bicara Dengan flux Berarti ini juga Sama dengan Fluxnya Dibagi dengan 4 V A Kuadrat Ya seperti itu Oke ini ada pertanyaan Tapi kenapa Muatan di luar Jadi negatif Nah jadi begini Ini kan Yang pertama dikasih Muatan itu kan Bagian dalam ya Oke Sebentar ya Ini saya lihat dulu Oh slide-nya Oke slide-nya udah Cukup disini Oke sebentar ya Sebelum saya menjawab itu Saya lanjutkan dulu Nah disini kan Kita bisa lihat Kita punya suatu Kuantitas baru Ya Kita sebut sebagai Kerapatan Flux listrik Ya Nah tadi Kerapatan Flux listrik Nah tadi Kalau kerapatan Muatan kan Simbolnya Rho Nah kerapatan Flux listrik ini Kita sebut Simbolnya adalah D Ini faktor Karena dia punya Arah Fluxnya punya Arah Nah satuannya adalah Kolum per meter Per segi Kemudian Arah dari Elektrik Flux density ini Ini adalah Searah dengan Arah fluxnya Jadi kalau Arah fluxnya keluar Maka kerapatan Fluxnya juga Sama keluar Kemudian Besar dari D Dinyatakan dalam Bilangan Bilangan dari Banyaknya Garis flux Yang menembus Suatu permukaan Yang tegak lurus Atau normal Permukaan normal Normal surface Dan Garis tersebut Dibagi menjadi Dan dibagi Menjadi luasannya Jadi Flux tadi Sama ya Jadi D itu Jadi sama dengan Berapa jumlah flux Dibagi dengan Permukaannya A Bagi di surface Areanya Nah tadi Saya melanjutkan Pertanyaannya Esther Pak Kenapa Ininya negatif Kan kita tahu Bahwa Kalau Muatan yang Berbeda jenis Itu akan Tarik menarik Kemudian Muatan yang Sejenis itu Akan Tolak menolak Jadi kalau Misalkan Saya gambar lagi Di sini Ini saya punya Saya punya Muatan Awalnya dia Kita kasih muatan Positif aja Di sini Oke Terus kemudian Kemudian Saya punya Muatan Sorry Saya punya Cincin lagi Di sini Nah Ini kan Permukaan tipis Ini awalnya Netral Kalau netral Kemudian dia Bahannya dari Metal atau Logam Berarti kan Dalamnya itu Mengandung Yang namanya Elektron-elektron Bebas Nah Karena di sini Yang bagian dalam Muatan positif Kemudian ada Timbul medan Maka si elektronnya Akan ketarik Ketarik kemana Ke bagian dalam Makanya di sini Muncullah si Muatan-muatan negatif Di permukaan Bagian dalam Induktornya Gitu Atau permukaan Bagian dalam Si isolatornya Eh sorry Apa namanya Si permukaan Bola ini Gitu Makanya munculnya Si Minky Jadi disitu Jadi muncul Begitu Esther Oke Saya lanjut lagi Nah sekarang Kita balik lagi Kesini ya Bahwa Ini kan permukaan Konsentris Jadi maksudnya Permukaan konsentris Itu adalah permukaan Yang memiliki pusat Sama Permukaan konsentris Punya pusatnya Sama Nah sehingga Arah dari Electric fluid density Atau D itu Arahnya radial Artinya dia Searah dengan jari-jari Ya Searah dengan jari-jari Keluar seperti ini Maka di sini Kita nyatakan Electric fluid density Sama dengan Muatan dibagi Dengan Berapa luasnya Luas bagian Permukaan dalam ini Kemudian kita kalikan dengan Vektor satuan Menyatakan arahnya Ini arah radial Ya Dalam koordinat bola Nah seperti itu Oh iya Ini untuk yang bagian B Oke Nah kemudian Ini kita bandingkan ya Kita bandingkan dengan Pengetahuan kita sebelumnya Bahwa Kalau D itu kan tadi adalah Ki per 4 V R Kuadrat AR Tadi D sama dengan Ki per 4 V Apa tadi R kuadrat ya 4 V R kuadrat AR Gitu ya R topi Nah ini Gini ya Ini karena sudah catat tebal Jadi gak perlu Dinyatakan lagi Vektornya Nah Sekarang kita bandingkan Ini adalah Medan listrik Yang ini adalah Electric flux density Nah Lihat ini Ini kan bedanya Ini ada epsilon Ini gak Ada kan Jadi kalau gitu Kita bisa tulis disini E itu sama dengan D dibagi dengan Epsilon 0 Atau D sama dengan Epsilon 0 kali E Nah disini kita dapat Hubungan baru Antara Medan listrik Dengan Electric flux density Nah Ini kalau Misalkan dinyatakan Dalam bentuk Apa Umum ya Dalam bentuk integral Ini kan E itu gini ya Ini kalau Sorry Kalau kalian Bingung ya Misalkan gini E itu kan K Ki Per R kuadrat R vektor Gitu ya Semoga masih ingat ya Nah Kalau misalkan Saya tinjau Medannya kecil D E gitu ya Berarti kan saya Mendapatkan Kemuatan yang kecil juga D Ki D Ki per R kuadrat R topi Jadi kalau mau cari Berapa sih E totalnya Berarti kan saya Integralkan D E nya Berarti Saya integralkan K D Ki Per R kuadrat R topi Nah gitu Nah kemudian Ini kita sesuaikan aja ya Disini R topi nya adalah AR ya Jadi disini Menjadi E Itu sama dengan Integral Nah Ki Itu kan muatan ya Rho sama dengan Ki per V gitu ya Jadi kalau D Ki Atau gini Ki sama dengan Rho kali V gitu ya Jadi kalau dapat Muatan yang kecil Maka volumenya juga Pasti kecil Gitu kan Nah maka Si D Ki nya kita ganti Disini Menjadi Sama dengan Rho Kerapatan volume ya Rho V itu Kalikan dengan DV ya Per Disini adalah K ya K itu kan 1 per 4 V ya Jadi 1 per 4 V Epsilon 0 R kuadrat Nah ini Faktor satunya R topi Tapi kalau disini Menjadi AR topi Nah kira-kira Seperti itu Ya semoga Semoga masih ingat ya Waktu di fisika dasar 2 dulu Oke sampai sini Apakah ada pertanyaan? Oh Bingung? Oke Kalau tidak ada Oh Pak Oh Pak Bentar Pak Oh iya silahkan Gabriel Yang A A topi itu Kenapa bisa muncul Tiba-tiba ya Pak A topi Yang di bagian mana? Yang di bagian Yang Bapak kotak ini Aku Agak Bingu Pak Ini Ini kan disini Ada faktor satuan ya Sebentar Ini kan R topi Faktor satuan Yang disini kan Ini kan umum R topi Ini R topi Ini R topi Gitu kan Nah Sementara disini kan Kita pakai faktor satuannya Adalah AR topi Jadi ganti aja AR topi Dengan AR topi Oh Tanya sama aja Berarti sama A topi Dengan AR topi Itu kan Pak? Ya dalam hal ini Sama Di kasus ini Jadi kalau Sandainya aku ganti Itu jadi R topi Juga Pak? Bisa? Gini Tadi kan Kita bicara Mengenai ini ya Apa namanya Muatan Ini ya Tadi Kasusnya kan Yang seperti ini Kasusnya Ini kan arah Arah dari Fluksnya itu kan Keluar kan Nah kalau umumnya Kita sebut sebagai R topi Cuman Karena arahnya keluar ini Searah dengan Faktor satuan Radialnya Koordinat bola Yaitu AR topi Makanya Jadinya AR topi Kita ganti Oh Dari sini dia Itu Gabriel Baik Pak Terima kasih Pak Yuk Oke saya lanjutkan lagi ya Ini contoh sederhana lah Jadi disini kita diminta Untuk Mencari ya Tentukan Berapakah Kerapatan Flux listrik Nah kalau bicara Kerapatan Flux listrik Berarti kan D disini ya D Ini ya Ini adalah D Pada titik Yang memiliki Jarak 3 meter Dari Suatu Ini Uniform Line Charge Artinya ini adalah Muatan Garis Z axis In a free space Jadi Tunggu X X Y Z Ini X Ini X Y nya kebawah Ya Maka Z nya yang ini Nah jadi Disini ada Ini ya Ini ada Apa namanya Garis lah Muatan Nah disini dikasih muatan Sepanjang ini Satu dimensi aja Nah jadi kita Tinggal hitung aja Jadi kan Pertama Kalau mau kita hitung Medan listriknya dulu Medan listriknya disini Ini Rho L Ini Tadi ingat ya E itu kan Sama dengan K Kali Ki Per R kuadrat R kuadrat R topi Nah Terus kita kan Mau cari Kerapatan flux Kita cari E nya dulu deh Nanti E nya Kita tinggal kalikan Sama Apa Kita bagi dengan Epsilon 0 Kan dapatnya jadi D Gitu ya Nah ini dibuat dulu Secara umum Jadi Ini kan Begini saya tulisnya ya K per K itu kan Satu per dua V ya 2 V Epsilon 0 Gitu kan Nah terus dikalikan dengan Ini Rho disini ya Rho disini itu maksudnya Jaraknya ya Rho Ya kemudian Ini ada kuadratnya Dikalikan dengan Rho topi Jadi Kalau dilihat disini Kita pakai koordinat apa ya Silinder atau bola nih Oke koordinat Silinder ya Jadi jari-jari nya itu namanya Rho Ya Gitu ya Ini jari-jari nya namanya Rho ya Jadi disini jangan Bingung ya Apa Antara Rho Rho disini Itu artinya jaraknya Sementara Rho L disini Itu adalah Kerapatan muatan ya Kerapatan Muatan Persatuan panjang Oke Nah ini Kita lihat Ini K disini Ini disini Cuma jadi Rho L Nah Kok bisa Gitu Nah di kuliah ekstromonetik ini Kalian harus rajin ini ya Mengulik ya Ingat Disini ya Bahwa Rho itu kan Muatan dibagi dengan Panjangnya gitu ya Berarti kalau gitu Muatan itu sama dengan Berapa Kerapatan muatan Dikalikan dengan panjangnya Nah Panjangnya disini kan Dinyatakan dalam Rho ya Jadi Disini Disini tuh Karena L ya Panjang sama dengan Rho disini ya Maka Kita bisa tulis Ki sama dengan Rho L Dikalikan dengan Rho Gini ya Jadi kita ganti aja disini Berarti Ini menjadi Ya Maka Ki Per 2 V Epsilon 0 Rho kuadrat ya Rho topi ini menjadi Rho L Kali dengan Rho Per 2 V Epsilon 0 Rho kuadrat Ya ini ada Rho Rho kuadrat Jadi Sama-sama dibagi kan Ini hilang Ini tinggal Rho aja Makanya jadi begini Oke sampai sini Bisa dipahami Ya Nah kemudian Kita tinggal masukkan aja Nilainya ya Nilai Kerapatan muatannya Berapa Ini kan 8 nano ya Milli mikro nano Berarti 10 Pangkat minus 9 Dibagi dengan 2 V Rho Gitu ya Rho nya Gak ada kasih tau Yaudah tulis aja Dalam butuh Rho Jadi Kita dapatkan seperti ini Masukkan V nya 3,14 ya Dapatkan hasil Seperti ini Ini adalah E nya Nah kemudian Kita masukkan nilai Rho nya sama dengan 3 Jadi jari-jari Adalah 3 meter Masukkan angka 3 Disini Dapatnya Seperti ini 0,424 Rho Nano kolum Per meter persegi Oke ya Seperti itu Ini karena slide-nya Sudah dibagikan Jadi Nanti boleh Dicoba Dicarit-icarit lagi ya Ini saya jelaskan Seperti itu Oke ini Saya Next aja Nah kemudian Ini kita bicara Mengenai hukum gaus Nah Dulu juga Waktu di Fisika Dasar 2 Sudah pernah bahas Hukum gaus ya Jadi Saya Langsung aja Ke Summary nya ya Jadi Kalau misalkan Disini ada Muatan Ya Ada muatan disini Nah tentunya Di sekitarnya kan Ada timbul medan Listrik ya Seperti saya gambar Seperti ini Medan listriknya ya Nah Begini Medan listriknya Misalkan Kita bicara Muatan di dalam ini Adalah Namanya Ki ya Ki ya Maka Muatan positif Ki ini akan Memberikan Medan listrik Yang arahnya keluar Seperti ini Nah sekarang Pertanyaannya Berapa sih Medan listrik Anda disini Oke disini berapa Kalau menghitung Biasanya Pakai begini kan K Ki per R kuadrat R topi Ini cara biasa Nah cuman Cara ini Menjadi Masalah Kalau Muatannya Sudah tidak Kalau Sudah banyak Misalkan Muatannya Terdistribusi Dalam bentuk bola Jadi Kayak kita punya Suatu bola besar Ini muatannya Banyak Sudah ratusan ribu Disini Nah gimana Cara ngitungnya Masa kita jumlahin Satu-satu Kan gak mungkin Jadi Total sama dengan Ini muatan pertama Ditambah Muatan kedua Tambah Muatan ketiga Itu ya Medan nya kita jumlahin Semua kan Capek sekali Nah Terus caranya gimana Ya Itu caranya adalah Kita pakai Konsepnya Hukum Gauss Jadi hukum Gauss itu Dia bilang begini Bahwa Apa yang Dilingkupi Di permukaan Gauss Itu Apa yang Apa namanya Apa yang menembus Permukaan Gauss ini Itu sama dengan Apa yang ada di dalam Atau kalau Bahasa Bahasa lebih teknisnya Begini Fluke listrik Yang menembus Suatu permukaan Tertutup Itu sama dengan Total muatan Yang ada di dalamnya Jadi Kalau saya sering bilang Dulu waktu kalian Masih ingat Fisika dasar 2 itu Apa yang ada di luar Itu mencerminkan Apa yang ada di dalam Kalau Yang di luar Yang di permukaan Gauss Di sini Itu Yang terdeteksi Adalah si medan Apa yang ada di dalam Ada muatannya Jadi dari hukum Gauss ini Kita dapat Kestaraan Medan itu Sebanding dengan Muatan yang ada di dalam Itu saja Silahkan Hedlanto Ijin bertanya Pak Tadi Bapak bilang Apa yang ada di luar Itu sama dengan Ada yang di dalam Jadi Kan Pak Medan listrik pada Bola konduktor Dimana Medan listriknya itu Yang di dalam itu Sama dengan nol Pak Terus berarti Yang di Di luar Nol Berarti Berarti Yang di dalam sama dengan di luar Nol juga berarti Pak Kalau Misalkan ini yang hijau Ini adalah Permukaan Gauss Nah terus Ini kan yang di dalam Permukaan Gauss Mana Ya ini Bagian dalam ini Nah kalau di bagian Dalamnya Nggak ada muatan Berarti di permukaan Gauss Nggak ada medan Tapi kalau di dalam Permukaan Gauss ini Ada muatan Maka Di permukaan Gauss ini Akan ada Medan listrik Kalau muatannya Diperbesar Diperbanyak Maka Medan listriknya Makin besar juga Jadi Ini Lebih tepatnya Sebanding Jadi medan listrik itu Sebanding dengan Muatan yang Dilingkupi oleh Permukaan Gauss Gitu Ini pertanyaan dari Esther lagi Kalau bentuknya Tidak beraturan Apakah Rumusnya Akan sama Iya Rumusnya Akan sama aja Hukum Gauss Itu kan begini E Sama dengan Integral Tertutup Ya Eh sorry Salah Sama Ki Sama dengan Ya Ki Sama dengan Integral Tertutup E Dot D A Ini Kalau masih ingat dulu ya Waktu Apa Wfisika dasar 2 Rumusnya Sama aja Gitu Ini adalah Luas dari Permukaan Gauss Gitu ya Permukaan Gauss E nya adalah Medan listriknya Gitu ya Medan listrik Ini adalah Muatan yang Dilingkupinya Rumusnya Rumusnya sama Tapi Ada tapinya Kalau bentuknya Beraturan Pengerjaannya Akan jadi Lebih sulit Gitu Makanya Untuk Apa namanya Untuk Tujuan Pembelajaran Misalkan di Gula Elektromagnetik Seperti ini Kita pilih Bentuk-bentuk yang Bagus Misalkan Bentuknya Selinder Bola Kemudian Lempeng Itu kan Bentuk-bentuk yang Bagus Dia punya Simetri Sehingga Nanti Perhitungan Integrasinya Tidak menjadi Sulit Seperti itu Misalkan Ada pertanyaan Lagi ya Pak Apakah Kita Misalkan Pengen Mengetahui Medan listrik Di suatu tempat Apakah kita harus Lalu pakai Hukum Gauss Misalkan Jawabannya Tidak Itu ada Instrumen Yang namanya Gauss Meter Jadi dengan Gauss Meter itu Kita tinggal Hidupkan Gauss Meternya Kita tinggal Arahkan Kemana Jadi bisa Langsung Diketahui Dengan Tepat Berapa Medan listrik Yang ada Di situ Digunakannya Dimana Ini digunakannya Contohnya Misalkan PLN Ada Aliran Listrik Tegangan Tinggi Yang Ini kan Dialiri Arus Listrik Tentunya Di sekitarnya Itu akan Timbul Medan Listrik Kalau ada Arus Mengetahui Medan Manet Tapi Kalau Mungkin Ini Contohnya Kurang Tepat Contoh Medan Listrik Itu Misalkan Di suatu Pembangkit Kita Bikin Hitung Berapa Medan Listrik Nanti Pada Ukuran Tertentu Medan Listrik Bisa Menyebabkan Gangguan Sehingga Harus Dibatasi Pada Ukuran Tertentu Nah Itu Butuh Instrumen Tadi Gauss Meter Namanya Gitu Ya Esther Esther Oke Saya Lanjutkan Dulu Ini Gauss Meter Apa Hukum Gauss Intinya Saya rasa Sudah Paham Ya Karena Pernahal Dipelajari Divisika Dasar 2 Jadi Saya Skip Aja Dulu Saya Langsung Masuk Ke Ini Apa Namanya Contoh Ya Sudah Jam 3 Oke Ini Share Screen Sudah 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 Oke Nanti Nanti akan Saya bagikan Ya Apa Namanya PDF Tapi Tolong Kalian Sekarang Perhatikan Dulu Jadi Nanti Ketika Kalian Baca Bisa Mengerti Ya Ini Ceritanya Begini Ada Suatu Cincin Tipis Ini Bentuknya Dua Dimensi Cincin Tipis Dengan Radius Dalam Satu Meter Yang Bagian Dalam Maksudnya Yang Ini Satu Meter Kemudian Yang Bagian Luarnya Dua Meter Gitu Ya Ini Yang Dua Meter Nah Cincin Ini Itu Cuman Dua Dimensi Jadi Dia Nggak Punya Tebal Jadi Bagian Kesinin Nggak Ada Dia Cuman Punya Tipis Begitu Aja Memiliki Kerapatan Permukaan Ro S Jadi Di sini Dikasih Muatan Makanya Ada Kerapatan Muatan 100 Per R R R Apa R Itu Adalah Jarak Dari Pusat Ke Titik Yang Dituju Jadi Makin Jauh Kesini R Berubah Berarti Kerapatannya Makin Banyak Bagian Luar Per R Berarti Terbalik Makin Jauh Makin Keluar Makin Keluar Kesini Itu Kerapatannya Makin Kecil Jadi Kemuatannya Makin Banyak Di Dalam Sini Kemudian Makin Lama Makin Kecil Tentukan Medan Listrik Yang Dihasilkan Pada Sumbu Cincin Jadi Kita Diminta Berapa Medan Listrik Di Sini Yang Berjarak 10 M Dari Pusat Lidak Jadi Jarak Dari Pusat Ini Kesini Adalah 10 M Nah Kalau Di Elektromagnetik Itu Kita Harus Paham Betul Mengenai Situasi Pertanyaan Kalian Apakah Sudah Paham Mengenai Deskripsi Soalnya Sama Gambar Ini Bisa Respon Di kolom Chat Oke Nah Saya Lanjutkan Disini Saya Ulangi Kita Diminta Untuk Menentukan Berapa Medan Listrik Yang Ada Di Titik Sini E Ini Yang Saya Kasih Warna Merah Berapa E Disini Nah Caranya Gimana Caranya Kita Harus Meninjau Ini Bentuknya Lempeng Jadi Kita Tinjau Satu Disini Jadi Kalian Anggap Disini Ada Suatu Bagian Cincin Kita Potong Yang Warna Merah Ini Ini Kalau Total Muatan Namanya Adalah Ki Sama Dengan Total Muatan Maka Bagian Potongan Kecil Ini Adalah Namanya Deki Nah Kemudian Kita Lihat Si Deki Ini Akan Menimbulkan Medan Listrik Di titik Sini Namanya DE Nah Kita Lihat Tetangga Terjauhnya Itu yang Bagian Sini Jadi Kalau Disini Misalkan Deki Satu Disini Saya Tingjau Muatan Disini Namanya Deki Dua Nah Deki Dua Disini Tarik Kesini Nah Ini Dia akan Menghasilkan Medan Listrik Dua Ini Medan Listrik Satu Nah Sekarang Kita Lihat Di bagian Sini Itu Kita Bisa Proyeksikan Ada Sungguh Bagian Kesini Kita Proyeksikan Ada Kesini Jadi Kalau Digambarkan Ini Adalah Bagian Yang DE 2 Yang Arah Z Ini DE 2 Arah Radialnya Nah Bagian Sini Juga Sama Bagian Sini Ada Juga Yang Ke Arah Sana Arah Atas Ini DE 1 Yang Radial Ini DE 2 Yang Radial Nah Lihat DE 1 Radial Sama DE 2 Radial Itu Besarnya Sama Arah Berlawanan Maka Keduanya Saling Menghilangkan Saling Menghilangkan Gak Perlu Kita Hitung Yang Kita Hitung Apa Yang Kita Z saja Disini Nah Ini DE1 Nya Arah Z Ke Atas DE2 Arah Z Juga Ke Atas Jadi Disini Ditulis Karena Simetri Maka Hanya Komponen Z Dari Medan Listrik E Yang Yang Ada Di Sumbu Z Kita Perhatikan Oke Nah Kemudian Kita Perlu Definisikan Beberapa Parameter Karena Parameter Ini Akan Digunakan Nanti Saat Perhitungan Yang Pertama D Key D D Key Ini Apa Maksudnya Elemen Muatan Nah Gitu Nah Lihat Kan Tadi Sudah Saya Bilangin Key Sama Dengan Rho Kali V Gitu Ya Atau Tadi Kalian Lebih Familiar Begini Rho Sama Dengan Key Per V Gitu Ya Nah Ini Karena Lempengnya Bentuknya Dua Dimensi Berarti Kan Luas Berarti Kalau Gitu Kita Revisi Kerapatan Persatuan Luas S S S Sama Dengan Berapa Muatan Dibagi Dengan Luasnya Gitu Ya Nah Jadi Disini Bisa Kita Tulis Key Sama Dengan Rho S Dikalikan Dengan A Gitu Ya Kembali Lagi Kesini Ingat Bahwa Kita Sedang Meninjau Elemen Muatan Yang Kecil Disini Namanya D Key Berarti Kalau Gitu D Key Sama Dengan Rho S Dikalikan Dengan D A D A Ini Apa D A Ini Adalah Elemen Luas Ya Deki Apa Elemen Muatan Gitu Nah Sekarang Lihat Ini Elemen Muatan Bentuknya Gimana Ini Saya Perbesar Kira-kira Bentuknya Begini Bagian Dari Cincin Potongannya Seperti Ini Nah Ini Kita Bicara Tentang Kolinat Silinder Coba Kalian Buka Buku Sediku Yang Elemen Of Electromagnetik Nah Kalau Kita Punya Suatu Permukaan Bentuknya Seperti Ini Maka Ini Kita Bisa Nyatakan Luasnya Ini D A Itu Adalah R Kalian Dengan DR Dikalikan Dengan DFC Coba Kalian Cek Lagi Nanti Saya Kasih Tugas Kalian Cek Biar Paham Nah Kemudian Berarti D A D A Nya Tinggal Ganti R DR DFC Makanya Dapat Yang Ini Oke Kemudian Cos Theta Sama Dengan Z Per R Z Itu Yang Bagian Tegaknya Ini Thetanya Disini Cos Sami Samping Miring Ini Sampingnya Adalah Z Dibagi Dengan Miring N R Oke Kemudian Nilai R Sendiri Adalah R Kuadrat Tambah Dengan Z Kuadrat Gitu Kemudian Kita Lihat Medanistrik Arah Z Itu kan Sama Dengan Berapa Muatannya Dibagi Dengan E Sama Dengan K K Per R Yang Tadi E Sama Dengan K K Per R Kuadrat Gitu Ya Ini Kalau Besarnya Aja Kita Nggak Bicara Arah Vektornya Karena Kita Sudah Tahu Arah Vektornya Z Nah Cuman Disini Lihat Ini Ada Bagian Cos Kenapa Ada Bagian Cos Karena Ini Tadi Kan Ini Yang Arah Sana D E Yang Bagian Kesini Apa Yaitu D E Cos Theta Ya Bagian Art Tegaknya Makanya Disini Kita Tulis D E Total Sama Dengan D E Cos Theta Nah D Nanti Kalian Ganti Silahkan Nanti Kalian Dapat Bentuknya Seperti Ini 4V Epsilon 0 Adalah Nilainya 9x10 5 Ini Gitu Kemudian Nanti Dicoba Aja Silahkan Boleh Dilaporkan Di Kolom Diskusi Di E-course Yang W Kedua Nah Kemudian Kalau Sudah Dapat Seperti Ini Maka Kita Mencari E E Berarti Kita Tinggal Integralkan Aja E Sama Dengan Integral D E Jadi Ini Integral D E Nah Lihat Disini Kita Punya Integral Terhadap R Sama Terhadap C Makanya Integralnya Dua Kali R Sama C Nah Untuk Menentukan Batas Integral Itu Harus Lihat Gambar Nah Ini Saya Ambil Dulu Gambarnya Bawah Ke Bawah Nah Ini Ini dia Disini Kalian Lihat Untuk Membentuk Suatu Cincin Maka R Itu Dari Mana Ini Kan Tadi Sudah Dikasih Tahu Batas Dalam Satu Meter Batas Luarnya Dua Meter Jadi R Batas Dari Satu Sampai Dua Kemudian Si Si Itu Sudut Ini Kalau Dalam Koordinat Selinder Jadi Dari Nol Kita Puter Sampai Sampai Ke Bentar Bentar Ini V Atau 2 V Bentar Ini Ya Kita Harusnya Ini 2 V Kita Puter 360 Terajat Nah Gitu Silahkan Kalian Kerjakan Nanti Dapatnya Medanistik R Z Adalah Segini Nah Disini Memang Membutuhkan Teknik Integrasi Lagi Coba Nanti Silahkan Dibuka Lagi Catatan Catatan Mengenai Matek Madas Sorry Madas Jadi Kita Integrasikan Terhadap R Habis itu Integrasikan Terhadap C Oke Sampai Sini Apakah Ada Pertanyaan Ini Gak ada Pertanyaan Sudah Ngerti Atau Bingung Ini Oke Mungkin Kalian Lagi Coba Memahami Ya Masih Mencerna Oke Nanti Ini Saya Akan Bagikan PDF Nanti Coba Diulangi Lagi Kerjakan Ulangi Terus Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Ditaruh Di Ruang Diskusi Week Kedua Nanti Saya Coba Balas Disitu Oke Kalau Misalkan Tidak Ada Pertanyaan Saya Cukup Dulu Untuk Zoom Meeting Minggu Depan Tolong Lebih Banyak Pertanyaan Lagi Disiapkan Ini Apa Ada Pertanyaan Terkait Dengan Instrumen Dan Pemanfaatan Medan Manit Oke Sebentar Ini Kita Belum Bahas Medan Manit Kita Lagi Bahas Medan Listrik Oke Tapi Ini Pertanyaannya Instrumen Dan Pemanfaatan Medan Manit Apakah Aliran Medan Listrik Juga Nanti Dikontrol Iya Betul Medan Listrik Itu Nanti Ujung Ujung Bisa Dikontrol Contohnya Tadi Misalkan Kayak Di Sistem Komunikasi Sinyal HP Itu Harus Diatur Berapa Frequensinya Berapa Amplutudonya Sehingga Nanti Dia Bisa Nyampe Ke tempat Yang kita Tuju Dengan Kualitas Yang Tertentu Ya Herlanto Silahkan Angkat tangan Izin Bertanya Pak Mengenai Sebanding Dengan Ki Yang Tadi Pak Itu Kan Waktu Fisika Dasar Pak Medan Listrik Pada Bola Konduktor Itu Kalau Di Dalam Bolanya Itu Energinya E Itu Sama Dengan Nol Pak Berarti Kinya Itu Berarti Nol Juga Pak Itu Gini Ya Herlanto Biar Kamu Tidak Salah Konsep Tadi Yang Kita Bahas Ada Muatan Kemudian Kita Lengkupi Dengan Permukaan Gauss Permukaan Gauss C2 CPG Nah Mungkin Yang Kamu Sebutkan Itu Ada Suatu Bola Ini Kulitnya Aja Terus Bolanya Itu Dikasih Muatan Di Sini Permukaannya Gitu Ya Muatannya Di Permukaan Kemudian Kamu Dicari Berapa Medan Listrik Di Bagian Sini E Kalau Seperti Ini Ini Misalkan Saya Sebut Kasus 1 Ini Kasus 2 Nah Untuk Yang Kasus 2 Kita Tinggal Buat Aja Medan Apa Namanya Disini Adalah Permukaan Gauss Maka Integral E Dot DA Sama Dengan Q In Dibagi Dengan Epsilon 0 Nah Disini Tidak Ada Muatannya Ini Sama Dengan 0 Berarti Sama Dengan 0 Selesai Betul Tapi Kalau Kasus Ini Ada Muatan Terus Dilingkupi Permukaan Gauss Berapa Medan Listrip Disini Beda Denggak Sama Ini Beda Kasus Gitu Pak Udah Paham Terima kasih Pak Ada Lagi Yang In Bertanya Oke Kalau Nggak Ada Saya Nggak Cukup Dulu Nanti Saya Akan Kirimkan Catatannya Sama Latihan Latihan Ke CIS Kemudian Kalau Ada Pertanyaan Tolong Di Drop Ke E-Course Oke Kalau Gitu Terima Kasih Semuanya Selamat Suri Pak Oh Iya Kenapa Siapa Ini Itu Pak Tugas Satu Yang Di E-Course Pak Deadline Jumat Ini Pak Belum Belum Itu Saya Masih Setting Settingan Yang Lama Pak Pak Yang Tahun Lalu Untuk Sekarang Belum Ada Tugas Belum Dulu Untuk Record Pid Ketiga Baru Saya Kasih Tugas Untuk Record Apa Zoom Ini Ada Nanti Saya Kasih Link Di CIS Terima 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 Semoga Bisa Membantu Ini Karena Kita PJJ Harus Kalian Yang Lebih Giat Belajarnya Karena Kalau Ngandelin Cuman Sisi Sinkronus Begini Saya Rasa Berat Jadi Harus Berlatih Sediri Lebih Banyak Terima 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 Terima